kenapa Bang Huda itu harus menjadi pelangkait ibaratnya ngotot sampai menggila membuat film pelangkait ini terima kasih dalam buku aslinya itu kan ditulis ritual pemanggilan hantu komang tapi itu kita maknai bahwa itu sebetulnya adalah ritual pengisian senjata jadi itu sudah menandakan bagaimana harmoni dalam kebinekaan pada masa itu sudah dipraktekkan tanpa ada embel-embel yang lain satu hanya mau mengusir penjajah belanda menolak blasting jadi konsep nasionalisme ini kan sebetulnya adalah pendatang baru mohon maaf Pak ya artinya nasionalisme itu ada ketika Indonesia ini sudah merdeka sudah merdeka kalau dulu kan dia karena ada rasa senasib karena tertindas karena blasting kalau di tempat lain mungkin ada sesuatu yang lain tapi intinya juga tertindas kan sehingga menimbulkanlah sebuah perlawanan-perlawanan yang pada saat itu di Kalimantan Barat sendiri itu bukan hanya di simpang di tempat-tempat yang lain juga ada di simpang ya kan ada perang pemidah di landak juga ada juga ada perlawanan yang melibatkan berbagai suku bangsa di Ketapang yang paling dekat di Ketapang sehingga kita juga punya hubungan antara Kayung Utara di masa kini dengan Kayung Utara dengan Ketapang pada masa lalu itu memiliki hubungan yang sangat berat ketika pas Perang Belanggar itu tadi memutus kepada untuk meminta bantuan kepada Ketusman yang ada di Jumaluti nah ini menandakan bagaimana hubungan pada saat itu ini sudah kejadian yang baik dan menandakan juga bahwa perlawanan ini bukan hanya di simpang tempat-tempat yang juga sudah jadi kita ini sebenarnya hanya belajar belajar dari orang tua masa lalu kita ini hanya hebatnya itu di pakaian hebatnya di gadget laga-laga ya sebenarnya kalau secara ke dalam kita ini sebenarnya kosong saya pribadi lah maksudnya kan jadi kalau kita merenung lebih dalam mengenai sejarah budaya itu kita luar biasa mengakunya kepada para pendahulu ternyata mereka itu membangun peradaban itu dengan dengan sesuatu yang bukan hanya teori saja mereka sudah mempraktikkan bahkan nyawa bukan hanya materi apalagi hanya 35 ribu beli kaset sangat disayangkan sekali 35 ribu itu nilai yang kecil nilai kecil ya karena saya juga mengutip ya kalau dibandingkan dengan nilai nilai perjuangan dengan para pahlawat para pahlawat oke tadi ada menyinggung hatip prebe kalau lihat saya sudah asing wajah hatip prebe kalau lihat salah itu pak wakil ya pak wakil ini bagaimana beliau ini bisa ikut bermain apakah waktunya tidak tersita atau bagaimana sehingga menyempatkan untuk bermain film apakah memang dia minat atau memang bagaimana saya pun kesal gak pak wakil itu bisa jadi artis ternyata bukan hanya di panggung-panggung itu tapi juga di bukan panggung tapi juga di dunia film jadi sebenarnya awalnya saya itu pesimis pak wujo gak ewang panggung dalam artian begini wujo ndak itu artinya bisa gak ewang panggung karena setelah kejabat sibuk pak pak tapi alhamdulillah beberapa kali latihan beliau walaupun ada beberapa kali yang tidak datang tetap mantau dan dia sungguh-sungguh walaupun tidak datang dia stork stork kebapak apa itu kan artinya ada kesambuhan pak wakil pak wakil Haji Fendi Ahmad tadi tadi itu untuk bermain film ini dan mungkin karena ada rasa yang sama beliau ini kan selain sebagai pejabat juga sebagai tokoh agama ya pak sehingga di dalam film Perang Belangkai ini kan juga berjuangnya sebagai tokoh agama juga sehingga mungkin feelnya masuk itu prosesnya kalau yang alasan yang paling mendasar mengaku diikut pemain film mungkin nanti lupa bisa tanya iya 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 tone atau iya iya 100 ketebasan dana itu nah supaya ya Bagaimana itu sehingga bisa menjadikan anak kampung bisa ke kancah nasional ya kan di tonton bisa nasional dengan kementerian apalagi sampai pihak komisi sampai ya mengapresiasi anak kampung sebenarnya itu gimana itu yang luar biasa itu Pak kan saya juga mengutip dari seorang latih yang bernama Pak Jamani itu bahwa saya nggak panggil kalau menjadikan orang yang udah jadi itu ya orang yang udah jadi Pak saya itu ya tapi kalau orang yang belum jadi artinya itu yang nggak biasa menjelar kemudian menjadi 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 menjadinya 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 membutuhkan jadi ini yang luar biasa itu yang pertama nanti kebanggaan itu sendiri inilah juga ke daerahan saya tuh kepengennya kenapa sih anak daerah terlibat dalam film ini nah saya kepengennya bahwa mereka juga ingin merasakan langsung pengen mereka tuh bisa merasakan langsung peristiwa sejarah di masa lalu tidak mau yang mereka pada masa lalu itu tuh kayak gini gitu kan satu pembelajaran yang benar-benar itu bimbingan secara langsung ya itu artinya masuk ke dalamnya maksudnya kalau dalam kalau dalam bagaimana orang atau belajar itu ada yang namanya estetik jadi mereka ketika dia udah terjun masuk ke dalamnya maka dia akan paham memahami bahkan ya mendalami apa yang orang-orang belajar sama ini kan kita hanya visual ada audio visual kalau dia merasakan langsung tadi kinestetik ya maksudnya tapi artinya yang kita harapkan tuh kayak gitu Bagaimana mereka bisa merasakan Bagaimana perjuangan orang di masa lalu pada masa lalu nah itulah yang jadi salah satu proses yang dinamakan tadi di awal coba proses budaya karena ini jaras jadi proses budayanya pun juga ada di dalam penjiwaan si pemain tadi gimana mudah kita ada tes apa dulu nih nah sekarang nih ada sejarah perjuangan rakyat kayak utara dalam merebut kemadetan merupakan momen yang sangat bernilai untuk terus diingat oleh generasi hari ini maupun apa-apa sebagai seorang pemati budaya harapan seperti ini pertanyaan sebagai seorang maupun sejarah harapan seperti apa ini kan Bapak khususnya kepada pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat kayak utara ini pertanyaan nih dari siapa dari Udiansah ini kalau tidak salah dari pulau maya Oh pulau maya nah ini aktivis dulu kalau tidak salahnya kenal ini aktivis somadhafar soliditas mahasiswa eh betul pejuang hati jelata lah buah itu intinya jadi maksudnya bahuda sebagai pemati budaya dan sejarah harapan apa yang Bapak inginkan kepada pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat kayak utara dalam menjaga Pak ya ya dalam menjaga jadi terima kasih sebelumnya saudara hari biasa kemudahan ya ini menjadi wadah diskusi yang baik ya Pak ya 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 kita bisa berhati-hati cara harapan bagaimana untuk menjaga ini sebetulnya adalah ya dengan cara yang pertama adalah bagaimana kita memulai dari dari kita ya Pak ya nah termasuk dari teman-teman komunitas dari yang ada di Kaya Muntara ini sudah mulai nah ini pun bukan hanya dari dari saya pribadi tapi teman-teman yang lain ini sebetulnya mereka juga sudah bergerak Pak di belakang layar nah tapi ini butuh adanya titik temu Pak antara pemereka dengan komunitas-komunitas ini nah supaya ini tidak mandat atau tidak selesai hanya sampai di sini gitu kan jadi misalnya kan ada pecinta sejarah tanah kayong ya jadi disitu Pak itu banyak teman-teman pemerhati juga nah cuman sayangnya ini kan yang yang saya perhatikan memang masih belum ada wadah khusus bagaimana untuk kita ini jadi ada sebuah diskusi budaya gitu loh dulu pernah diadakan waktu zamannya tahun 2014 2016 ya 2017 rembuk budaya nah salah satu jembatan itu mestinya harus ada diskusi-diskusi iya betul-betul budaya ya kan sebuah budaya itu bisa membahas sejarah seni tidak selamat jalan-jalan nah ruang-ruang seperti inilah yang sebenarnya harus kita bangun kenapa karena banyak sekali kayong utara ini pada umumnya memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang luar biasa saya cukup menghitung memulai dari karimata lah ya kalau maya karimata itu kan punya peninggalan sejarah yang sampai sekarang itu masih ada masih ada ya yang bertuliskan huruf Cina Tuno yang dikenal sebagai apa pekas peninggalannya kewilehan yang tentaranya pernah singgah disitu di abad ke-12-13 ya nah kemudian ada menara Matiuswar kemudian ada peninggalan penemuan akteologis di Tote di Pemboje di Busung nah ini data-data ini ada dengan dengan lembaga Siman Mandiri ada nih Pak ada ya jadi ini ketika penemuan-penemuan ini tidak ditindaklanjuti ini bisa menjadi ke depannya nanti bisa terancam nah contoh yang paling dekat kita tidak menyalahkan siapun di Sukadana nah ini contoh peninggalan bersejarah yang sudah rusak ya Pak ya yang sudah rusak itu artinya adalah yang ada di Plo Dato nah di Plo Dato itu kan ada bekas yang di belakang kolam loh belakang kolam itu kan ada bangunan baru bangunan baru yang air bersih itu nah itu kan ada di dalamnya ada bekas benteng Belanda oh iya iya itu sebagian itu kan rusak Pak karena ada bangunan baru nah bangunan baru nah sehingga ini akan menyebabkan kesulitan ke depannya dan juga ada beberapa di tempat lain yang juga sudah rusak nah dan hal ini sepertinya juga pedung perhatian khususnya kepada dinas intrasi terbaik nah lalu ini kan berada tentang cagar budaya ini sudah terbit Pak di tahun 2018 sudah terbit serada ya seharusnya ini ada inventarisasi ulang kemudian harus ada pengertiban habis itu kan ada diterangan bagaimana zonasi dan segala macam nah seperti ini yang terjadi kemarin di Simpang ini kan ada miskomunikasi ada pembangunan di sana nah sehingga ini terlalu dekat dengan makam nah ini menimbulkan miskomunikasi nah karena orang ini kan tidak tahu dengan zonasi cagar budaya ini sejauh mana akhirnya mereka main bangun nggak Pak nah kan tapi ketika kita mau beradu masalah hukum JSK cagar budaya yang mengacu kepada perda tahun 2018 itu juga belum ada ya akhirnya nggak Pak ini mengapa maka ini pentingnya tentang maka harapannya ya serius satu kata serius untuk ngurus ini jadi serius untuk mengurus sejarah budaya sejarah ini aku serius nah harapannya itu ya kalau tidak serius jadi butuhkan keseriusan serius kalau tidak serius nggak sungguh-sungguh manjada wajada ya kalau tidak sungguh-sungguh hasilnya juga itu harapannya ya oke Pak udah-udah kita sebelum post statement yang paling mungkin ada suka cita atau duka cita di dalam proses perang dalam kait ini apa sih yang didapatkan ya minimal dari antara sekian banyaknya gitu mungkin satu dapat disampaikan pengalaman yang paling yang sehingga hari ini ya ya itu tadi kan salah satunya saya ingin menangis dan sebagainya itu kan bagian dari kenangan yang tak terlupakan gimana tuh mungkin satu aja dari sekian banyak 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 terlalu banyak Pak satu aja satu yang hanya banyak-banyak jadi suka duka itu di dalam perang-perangkai ini intinya gini sukanya adalah bagaimana rasa kebersamaan dan menurut royong dan dukanya itu ada dinamika di dalamnya itu kan ada beberapa hal gitu yang misalnya yang ada ini misalnya yang kecil lah sebagainya ini yang kadang-kadang sedih di kita itu sedih gitu kan dan kita melihat wajah tawan-tawan semangat gitu kan iya kalau kesini kemudian kalau mau lihat bagaimana suka dukanya ya lihatlah proses perang layar film-belangkai itu ada 9 part 9 part ya 9 bagian tuh di bagian BTS-BTS tuh jadi kalau saya klik di YouTube misalnya BTS berlangkai nah itu ada semua ya BTS berlangkai di Kayong TV channel ya dari mulai orang kesurupan orang marah-marah ngamuk-ngamuk disitu pun ada semua silahkan kalau ingin melihat suka duka bagaimana apa BTS ya tapi gini pak ngamuk itu dalam berarti bukan berarti kita ngamuk yang gimana pak ya jadi ketika karena ini kan produksi produksi film jadi kan makanya tadi prinsip kita adalah kebersamaan dan jadi jadi itu profesional ketika ngamuk yang di lapangan selesai proses ya udah selesai iya betul jadi artinya bukan gak ngamuk lalu menghaju oh enggak jadi gak ada eh kamu kenapa kayak gini ini biasa pak jadi bahkan dalam salah satu di BTS itu ada pak jadi itu di BTS itu sang kameramen ini kesal kameramen itu kesal ketika itu konfliknya itu sebetulnya antara antara sutradara kameramen astrada dan saya mungkin letih meletih kali ya sesama letih ah sesama letih kan sesama letih jadi ketika itu saya ini buat gare-gare kan saya itu masuk gitu kan saya masuk dalam ketika itu kan ceritanya itu siang saya lihat pemain itu udah pada mungkin lapar kan kali kan jam 12 kok belum selesai gitu kan nah saya masuk ayo cepat-cepat nah begitu saya itu bilang cepat nah ternyata mereka tuh mulutnya langsung hilang kan mungkin mereka tuh karena pengaruh lapar juga kan akhirnya disitu nah akhirnya disitu ada akhirnya di bagian scene itu kemudian ada retake retake ulang di hari berikutnya akhirnya gagal di hari yang itu tapi itu bagian dari dinamika ketika yang selesai disitu selesai produksi ini ya udah ya itu biasa 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 itu kalau tidak ada hitunya tidak menarik tapi selengkapnya ada di BTS tidak ada sensor nah kalau penasaran silakan tonton di kayong tv BTS perang belangkai itu ya teman-teman mungkin kita sudah sebanyak bang muda masih gigi nah ini sampaikan nanti bisa kita sambung lagi kita lebih banyak sempur sekali hahaha gue sambil minum mbak muda oke terima kasih ini ada penonton kita nah ini nanti kami membagi berapa ya boleh bisa ya murni dan murni yang ini ya budayaan yang ini murni oh iya budayaan budayaan ya oh iya budayaan sih beliau ya yang banyak sih ada Iwan Setiawan ada indelestari ini juga ada masker ya masker ini dibuat disimpan ya hahaha oke sebelum kita mendengar close statement dari bang buda kali penonton ada yang nanya nah yang ini ini